Hmm, enak aja dia suka marah-marah. Kita cuma diem gitu aja. Enggak, jangan mau kalah. Kalau jadi wanita, ya. Jangan mau kalah. Hmm. Gimana sih, Kak Gini? 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 Ma? 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 Iya, Mas. Bentar. Ini lho, terlalu panas. Dan selesai. Ma? Iya. Aku lapar, ambilkan makan. Iya. Tunggu sebentar ya, tak ambilin. Oke, sabar. Sabar ya, tak ambilin, oke? Ya, Gini. Kalau punya suami, kerjaan tetap, tapi istri kondisinya di rumah, jadi ibu rumah tangga. Pulang kerja ya, semuanya seperti ini. Makan, marah-marah, buru-buru, minta langsung dilayanin. Hmm, tapi gimana? Ini kan sudah resiko. Rumah tangga ya, seperti ini kan? Istri yang jadi beban itu, istri mentalnya ini. Tapi suami gak ngerti. Tapi kita mau melawan, ya gak bisa dong. Masa kita mau pukul suami? Hmm, tapi ada caranya. Nah, biar suaminya itu nanti kelepek-kelepek. Biar gak marah-marah gitu ya. Kita cari cara balas dendam terbaik. Makannya, Lihat aja. Kita siapin makannya dulu. Hmm, pengen tahu caranya seperti apa? Kita kentutin. Kan orangnya di sana. Gak tahu kan kalau ini bau khas kentutnya istri. Sebentar. Masih bikin kentut dulu ya. Biar nanti harumnya itu semerbak wangi. Jadi gak tahu kalau itu tadi hasil kentut balas dendam amarahnya istri. Kesuai. Tinggal kasih uang. Tinggal kasih uang. Seenaknya sama istri. Kesel, kesel. Istri mana yang gak kesel? Minta makan marah-marah. Sedangkan istri sampai capek di rumah. Hmm, gak gitu ya. Tunggu, mas. Tunggu pembahasan ku, mas. Tunggu. Maka akan merasakan kalau mau siap aku. Hmm, gak gitu ya. 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 Hmm, 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 hmm. Nih. Pak suapin, tah? Suruh ambil makan lama banget. Tahu sudah lapar. Ngapain, sih? Karena aku setelah bajumu, mas. Jangan marah-marah lah. Masa sih kamu marah-marah terus ke istri? Apa kamu gak ingat? Semalam habis berkeringat berdua. Hmm, hmm, hmm. Bicara tayi kamu itu? Yang Allah, mas. Gak apa-apa. Kalau dipanggil, langsung ke sini. Suami itu dapat kerja. Iya, maaf. Maaf, maaf. Sudah berapa kali kamu? Minumnya mana? Oh, iya. Kita ambilin ya. Tunggu, sabar, sabar. Ayo, cepat. Gak usah penuh-penuh. Karena apa? Kita kasih jurus balas dendam kedua. Kita campur air kencing kita di air minum suami. Hmm, enak aja dia suka marah-marah. Kita cuma diem gitu aja. Enggak, jangan mau kalah. Kalau jadi wanita, ya. Jangan mau kalah. Hmm, pasti ini nanti. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Enak aja. Rasakan ini pembalasan kumas. Yang terakhir. Makan dan minum istimewa. Minum. Jangan istimewa. Tunggu, mas. Ini loh, airnya sudah siap. Pelan-pelan, mas. Hmm, gak agak kecut. Agak kecing. Enggak, gak apa-apa. Mak lalu melakukan ini air rebusan PDAM. Enggak, belum, belum dimaret. Bangun. Enggak sempet, mas. Anak-anak tadi roh-rewel. Terus aku mana bisa, Pak, motor sendiri. Tadi wanita. Tadi istri itu yang mandiri. Ya udah, ya udah. Sekarang kamu lanjutin, Mak Em. Aku tak lanjutin silika dulu ya. Ya. Jangan marah-marah ya. Lekah kan, kalau habis bala sinam ke suami. Hmm, gimana? Itu bisa dicoba. Buat para istri yang punya suami suka marah-marah, suka seenaknya, gitu ya. Daripada kita mukul-mukul kan tetap kalah. Karena kan kita wanita. Kita dibanting lho. Kita gak berdaya. Malah nanti jadi bapak belur. Kalaupun kita nanti marah-marah juga sungkan sama tetangga. Nanti jadinya istrinya kok cerewet. Istrinya kok cerewet juga marah-marahin suami. Kita yang jelek ya. Jadi seperti itu. Balas dendam terbaik. Tanpa meninggalkan bekas apapun. Tapi, tapi itu hanya untuk istri durhaka yang gak takut dosa. Nah, kalau kalian berani seperti itu ke suami. Hmm, jangan harap ya. Dapat hukuman nanti dari Allah. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Itu hanya, hanya referensi saya aja. Kalau lagi marah-marah, tapi jangan dicoba. Jangan dicoba. Beneran. Takut sama Allah ya. Jangan. Kasian suaminya. Kasian kita. Dapat hukuman. Jangan dicoba.